Ukraina merespons insiden kebocoran data intelijen Amerika Serikat, Pentagon, yang baru-baru ini terjadi. Respons itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksy Resnikov, pada Rabu 12 April 2023 dalam pertemuannya dengan menahan Spanyol Margarita Robles. Menurut Resnikov, kebocoran data tersebut merupakan operasi yang sengaja dilakukan oleh pihak yang bertentangan dengan Amerika Serikat. Resnikov pun menuduh Rusia dan sekutunya adalah pihak yang diuntungkan dari insiden kebocoran data ini. Menahan Ukraina itu menyebut, tujuan dari operasi membocorkan data Pentagon adalah untuk mengurangi tingkat kepercayaan mitra Amerika Serikat dan negara lain. Kendati demikian, Resnikov yakin Amerika Serikat dapat mengatasi masalah ini dan menemukan sumber kebocoran data Pentagon. Dan bahwa ini adalah sepacah tersebut, untuk menyebutkan kebocoran di sepacah tersebut, untuk menyebutkan kebocoran tersebut. Benefisiar ini adalah Rusia dan kekuatan-kekuatan ini adalah Rusia dan kekuatan-kekuatan. Mita ini adalah penjelidikan kreta-kuatan dan kekuatan-kekuatan. Dan ini sejauhan seluruhnya. Saya perikonan bahwa rakyat amerikansi melakukan hal ini untuk menjelaskan dirilu dan menjelaskan situasi terlebih dahulu. Telah bocor dan tersebar luas melalui media sosial seperti Twitter. Dokumen tersebut merinci jadwal pelatihan dan peralatan Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina. Penilaian kerugian, hasil pantauan Amerika Serikat terhadap sekutu utama, dan prediksi langkah yang diambil Rusia untuk melemahkan hubungan kemitraan itu juga tercantum dalam dokumen tersebut. Terdapat pula dokumen yang menyatakan pemetaan posisi militer Ukraina, hingga penilaian dukungan internasional dan topik sensitif lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!